Hai mana Mas yang satu biji Mas itu berapa kilo kira-kira Mas 10 kilo ada enggak berarti yang kira-kira kira-kira isinya tiga tuh rata-rata di enam tujuh kilo Mas ya Oh kayak ini Mas ya ini kok enggak ada daunnya tapi kok buahnya bisa besar-besar ini saya banggakan daunnya kayak gini iya hanya bisa gede kayak gini Oh gitu ya Mas ya itu Mas ya itu kita lihat kesana kalau semangka lain sulit Mas ya kayak gini ya sulit-sulitnya gedenya enggak mau gede bahkan iya 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 saya telah menanam bibit Marina ya ini bibitnya bungkusnya terus dari bibit Marina ini saya merasa sangat puas dibandingin yang kemarin-kemarin ya Alhamdulillah sekarang bibit ini unggul bagus juga saya menanam sekarang di posisi di lokasinya di Lampung Utara daerah Rejo Mulyo Mas ya daya tumbuhnya gimana Mas daya tumbuhnya 95 persen 95 persen bagus-bagus kemarin ini tanam di hamparan berapa hektare ini Mas tiga hektare tiga hektare bibitnya berapa pek Mas kemarin bibitnya kurang lebih kemarin 30 hampir 40 bungkus 40 bungkus banyak itu ya berkiraan kurang Alhamdulillah sisa banyak sisa banyak ya jadi emang daya tumbuhnya bagus Mas ya terus gimana Mas ini proses penyerbukannya Mas untuk Marina ini proses penyerbukan gampang sih kita cuma memerlukan waktu satu minggu kemarin cukup jadi ya jadi jadi oke oke terus satu minggu itu mulai nyerbukin umur berapa Mas satu minggu mulai dari penyerbukan umur 33 hari 32 hari Oh langsung jadi tuh Mas ya jadi oke bisa ditunjukkan kemarin Mas gua Marina Mas yang bah Marina yang contoh yang ini ini bibit Marina Marina ini Marina semua ini saya nanam ini tiga hektare Marina semua ini berapa kilo masih kira Mas ini kurang lebih sekitar 8 kilo 9 kilo-an 89 kilo Mas ya dan rata-rata ini berapa kilo masih marinanya rata ada yang 678 kilo Mas ya geritanya jadi rata semua Mas ya kalau menurut sampein Mas ini kan besok panen ini dapat berapa ton ini besok perkiraan saya kurang lebih kalau ini sekitar 75-an 75 ton ya saya kirim mobil 15 mobil dulu besok ya Oke 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 masa Mas Yassin ya Oke makanya ya 25 mobil 25 ton 25 ton terus perawatannya mudah nggak perawatannya mudah mudah nggak gampang keserang penyakit nggak sama keserang penyakit Mas ya ya Alhamdulillah cepet prosesnya enteng lah dari perawatannya tuh mudah benar nih Ayo coba keliling Mas tunjukin buah Marina Mas ya ini Mas ya Nah kita pelihara satu pohon tiga buah mana Mas ini ya ini tiga buah Iya ini ikan termasuk buah A semua sesuatu ya yang satu lagi mas ya Oh ini Mas ya jadi rata-rata dibuahkan tiga mas buah-buahkan tiga rata-rata ada yang empat ada empat ada masnya empat Mas ada yang empat juga kita juga belum apa namanya jarang-jarang lah yang ini kadang terkadang ketemunya ada empat biji ada empat biji ya nah ini ini besar sekali Mas ini Mas ya empat ya ya Oke puas lah Mas ya saya merasa puas banget sama tanaman bibit Marina ini Oke pokoknya sukses terus Marina dari ini per TV Makasih Mas ya keunggulan buah semangka tanpa biji Marina tidak hanya bisa dilihat saat panen dengan ukuran buah seragam besar dan rasa manis sejak dipersemayan benih semangka Marina lebih mudah tumbuh bisa langsung disemai di media tanam tanpa perlu dipotong ujungnya pembuahan dan perawatannya mudah lebih tahan penyakit dalam satu tanaman bisa tiga hingga empat buah dengan rata-rata enam hingga delapan kilogram karakter bentuk buah semangka Marina sesuai dengan karakter permintaan petani dan pasar di Lampung yaitu semangka tanpa biji dengan bentuk buah lonjong besar dan rasa manis kehadiran semangka Marina dapat menjadi pilihan baru bagi petani semangka tanpa biji selamat menikmati ini tiga sepul empat mendapatkan sudah sisa jadi keunggulan ini luar biasa Oh berarti tiga perempat sudah dapat empat rite Pak ya iya Oh sudah empat lebih ya bisa empat masih sisa berarti empat lebih pak hampir lima rite ya berarti sekitar 25 ton 30 pak ya terus gimana pak semangka nya tuh bobot gak pak biasa menurut kami luar bobot sekali sekali pak ya tadi gimana pak rutenya banyak gak pak rutenya tadi nggak ada tuh masih sedikit masih sedikit Pak ya kalau 2 hektare 2 hektare cari cari rutenya susah benang satu rute satu rute satu mobil Pak ya iya iya oke terima kasih Pak sutres ya mas ini sudah mobil terakhir mas dari 17 mobil gimana mas yang yang atri berapa mobil 15 mobil kali lima puluh tiga kental jadi ada 70-80 ton mas ya nah udah yang rute yang rute yang rute dua mobil dua mobil berarti sekirang kurang lebih sepuluh tonan mas ya jadi total berapa mas 20 ton berapa 20 ton oke makasih mas target capek nggak kemarin lebih target targetnya berapa 75 dapetnya berarti alhamdulillah mas ya alhamdulillah oke selesai terus narina amin terima kasih gimana pemirsa gunakan selalu benih pertiwi untuk meningkatkan produktivitas benih pertiwi benihnya petani Indonesia selamat menikmati